Intro Halo Sobat Yudrika Ikanaan dimanapun kalian berada apa kabar semuanya Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya Jumpa lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Rabu ini tanggal 5 Mei 2021 Ada pun tema sate kita hari ini adalah Deborah Wanita Tangguh Terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 9 yuk kita baca bareng-bareng Kata Deborah baik aku turut hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini Sebab Tuhan akan menyerahkan sisera ke dalam tangan seorang perempuan Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan bara ke Kedes Temans, Deborah adalah salah satu wanita tangguh yang tercatat di Alkitab Sekalipun ia berstatus ibu rumah tangga Ia dipercaya Tuhan memimpin bangsa Israel sebagai Hakim Jadi Deborah adalah seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai Hakim atas orang Israel Terdapat di Hakim-Hakim 4 ayat 4 Di bawah pohon kurma di pegunungan Efraim ia biasa menjalankan tugasnya Banyak orang datang kepadanya membawa masalah mereka Mereka curhat kepada Deborah Deborah memberi nasihat dan solusi untuk setiap permasalahan yang mereka alami Sebagai Nabiah ia menjadi penyambung lidah Tuhan Menerima petunjuk atau nubuatan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel Dalam kepemimpinan Deborah ini bangsa Israel hidup damai dan aman selama 40 tahun Temans ingat gak? Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam penindasan Raja Kanaan selama 20 tahun Si Sarah selaku kepala pasukan loh Deborah pun memerintahkan Barak yaitu pemimpin prajurit Israel untuk menyerang si Sarah Tapi Barak merasa ragu untuk berperang sendirian Karena itu ia bersikeras meminta Deborah untuk turut pula maju berperang Hakim-Hakim 4 ayat 8 mengatakan Jika engkau turut maju aku pun maju Tetapi jika engkau tidak turut maju aku pun tidak maju Begitulah dikatakan dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8 Temans permintaan Barak ini direspons baik oleh Deborah Ia rela turun gunung tanpa rasa takut Turut maju berperang bersama prajurit ke medan peperangan demi membela umat Tuhan Kehadiran Deborah ini benar-benar menjadi pendorong dan penyemangat Bahkan berpengaruh besar bagi para prajurit Israel untuk berperang melawan musuh Karena Tuhan turut bekerja mereka berhasil mengalahkan musuh Ini menunjukkan bahwa Deborah benar-benar menjadi sosok panutan dan sangat dihormati rakyatnya Temans kualitas rohani dan kualitas kepemimpinan yang berjalan beriringan Benar-benar menjadi kunci sukses Deborah dalam memimpin bangsa Israel Sebagai nabiya ia sangat peka akan suara Tuhan Dan sebagai pemimpin ia tidak hanya sekadar berteori Tapi ia berani turun lapangan dan melakukan kerja nyata Kamu mau seperti Deborah? Yuk kita lakukan Tuhan memberkati Shalom teman-teman itu dia saat beri kita untuk hari ini Cerita Deborah tadi merupakan salah satu bukti bahwa tidak hanya pria tetapi wanita juga Tuhan pakai Deborah yang merupakan seorang ibu rumah tangga dipanggil Tuhan sebagai penyambung lidahnya Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel Bahkan dengan penyertaan Tuhan Deborah juga turut bersama bangsa Israel berperang melawan musuh Dari sini kita bisa belajar kalau kepemimpinan itu bukan berdasarkan usia, gender, ataupun pekerjaan kita Tetapi berdasarkan kualitas rohani kita dan relasi kita dengan Tuhan Untuk menutup saat tidur kita hari ini mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan yang Tuhan kau berikan kepada kami Terima kasih Tuhan atas waktu saat tidur yang kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan berkatilah supaya kami saat tidur hari ini kami dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang dapat memimpin berdasarkan firman dan rencanamu saja Pakailah hidup kami Tuhan supaya kami dapat memuliakan namamu dalam hidup kami Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Sampai berdoa, haleluya, amin Teman-teman jangan lupa besok kita akan ada saat tidur bareng lagi di channel ini Dan jangan lupa bagikan materi saat tidur kita ke teman-teman yang lain Untuk kalian yang punya pertanyaan ataupun pergumulan Bisa langsung DM ke Instagram, yuk kita ikan kanan Dan temukan jawaban dari pertanyaan kalian di podcast kita di Spotify Dan setiap Sabtunya jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship Untuk LinkedIn-nya akan dibagikan dari grup WA ataupun grup lain kalian Have a blessed day, God bless you Eh, kalian tau gak sih bedanya customer service sama podcast youth Kalau customer service hadir untuk kebutuhanmu Tapi kalau podcast youth hadir untuk keresahanmu Boleh Jadi hari ini kita bakal ngebahas Quarter life is normal gak sih kalau kita semakin dewasa itu Kita semakin cemas dan was-was untuk kehidupan di depan kita Nah kira-kira dalam masa-masa kayak gitu Apa sih yang harus kita lakukan ketika sebenarnya Kita tuh udah nih kayak udah berdoa gitu sama Tuhan Tapi masih merasa malah makin didoakan Tapi kok kadang malah gak ngerti gandak Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa Bagaimana sih cara ngatasi kecenderungan hati kita yang sering membandingkan hidup orang lain nih dengan hidup kita sendiri Quarter life crisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari Tetapi itu adalah hal yang kamu harus hadapi Bukan dengan kekuatan kamu tapi bersama dengan Tuhan